Longsor batu cadas berukuran besar terjadi di Sumedang, Jawa Barat dan menimpa dua kendaraan hingga ringsek. Sementara sebulan usai tragedikan juruhan Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana akhirnya memutuskan mengundurkan diri selengkapnya dalam Indonesia 24 Jam. Dua kendaraan tertimpa batu yang longsor dari tebing di Jalan Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu petang. Dari video amatir, batu cadas berukuran besar longsor ke jalan nasional di kawasan Desa Cihirang, Kecamatan Sumedang Selatan. Akibatnya, dua kendaraan yang melintas tertimpa material longsor hingga ringsek. Menurut salah seorang penumpang kendaraan, periswa ini terjadi begitu cepat dan mobil yang ditumpanginya ikut tertimpa meski sempat menghindar. Mobil yang tertimpa ini dari arah Bandung menuju Cirebon dan saat kejadian cuaca cukup cerah. Menurut keterangan BPBD Sumedang, ketinggian longsor kurang lebih 50 meter dengan lebar 3 meter. Pihak BPBD memastikan empat orang penumpang yang menjadi korban mengalami luka ringan dan dalam perawatan di RSUD Sumedang. Hampir sebulan usai tragedikan juruan terjadi, Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana akhirnya memutuskan mengundurkan diri pada Sabtu 29 Oktober. Gilang mengaku keputusan ini diambil lantaran ia mengalami trauma. Ia menegaskan pengunduran dirinya merupakan keputusan pribadi dan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Bertempat di kantor Arema FC di jalan Maijen Panjaitan, Kota Malang, Gilang menegaskan keputusannya mundur dari kursi Presiden Klub bukan karena ia tengah menjalani pemeriksaan di Bolda, Jawa Timur. Keputusan ini diakuinya sebagai tanggung jawab moral. Usai mundurnya Gilang, jabatan Presiden akan diumumkan lebih lanjut dari pihak manajemen. Logistik para pembalap World Superbike atau WSBK yang akan digelar pada 11 hingga 13 November 2022 di sirkuit Pertamina-Mandalika-Lombok, Nusitenggara Barat, mulai berdatangan. Logistik yang datang pada Sabtu sore ini berupa sepeda motor, spare part, dan perlengkapan lainnya tiba menggunakan pesawat Qatar Airlines di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Lombok. Logistik dengan berat total mencapai 81 ton ini langsung dibawa menuju sirkuit Mandalika menggunakan sekitar 8 truk kontainer dengan pengawalan ketat petugas kepolisian.